So, hari ini saya akan berkotbah, saudara, tentang sebuah yang kita kenal dengan sebuah title, saudara. Kita sering dipanggil, saudara, dengan sebuah title oleh orang-orang yang sudah berhubungan dekat dengan kita, saudara. Saya sering memanggil istri saya dengan sebutan paling sering, Yang, hei sayang, Yang, lagi ngapain? Yang, kamu sudah mandi belum? Yang, makan dong. Saya selalu bosli, saya sebut istri saya sebagai seorang yang jarang saya sebutkan dengan nama aslinya, saudara. Sampai saya lupa siapa nama istri saya, kadang-kadang, just kidding. Waktu SMA mungkin, saudara, waktu masa-masa bandel, kuliah, SMA, gitu ya, Semakin kasar title yang diberikan oleh kita, biasa hubungan makin dekat, gitu. Saya dulu sering mendapat hinaan, saudara. Waktu SMA itu kayak hinaan adalah bahasa kasih, gitu. Ada satu bahasa kasih yang baru, hinaan. Kalau sayang berarti dihina, gitu. Atau sering panggil nama orang tua, gitu. Sampai kita lupa nama aslinya siapa yang ingat nama orang tuanya. Dan salah seorang jemaat kami, saudara, di Ambarawa, saya berikan satu contoh. Ada seorang jemaat kami, bernama Bapak Immanuel, saudara, di Ambarawa, mendapat sebutan yang menurut saya begitu indah, saudara. Dia dipanggil oleh anaknya dengan sebutan Kapten Daddy, saudara. Anaknya menyebut sebagai Kapten karena dia menganggap papahnya ini bisa memimpin rumah tangga dengan sangat baik. But at the same time, dia memanggil Pak Immanuel ini memanggil ayah adalah Daddy. Sebuah hubungan yang sangat dekat, saudara. Seorang bapak yang peduli dengan dirinya dan keluarganya, saudara. Dan kita mungkin bangga, saudara, mendapatkan title atau panggilan yang begitu indah, saudara, dalam hidup kita. Salah satu momen paling bahagia bagi saya adalah ketika saya abis pulang kerja, saudara biasa ketemu orang, dua atau tiga orang, satu hari ditambah urusan yang lain. Saya pulang malam dan begitu saya membuka pintu, ada anak saya mengejar saya, berlari arah saya, dan memeluk saya minta digendong, dia berkata, Daddy, I think it's the most precious thing for me. Mungkin saya gak punya kekayaan atau seperti yang lain, saudara, tapi that's the most precious thing. Sama seperti istri saya ketika saya pulang, saudara, diberkata dan halo sayang gitu. Tapi yang ini gak lari dan gak minta gendong, saudara, kalau minta gendong repot gitu kan. Dan kita semua ingin disayang, saudara, kita semua ingin mempunyai sebuah title pribadi, saudara. But in reality, saudara, dalam kehidupan kita mungkin ada di antara saudara. Ayah saudara tidak memanggil saudara, ayah saudara tidak mempunyai panggilan sayang, Ayah dunia saudara tidak mempunyai panggilan yang sayang, tapi yang justru yang terekam dalam otak saudara, dalam otak kita adalah bodoh kamu. Sebuah title yang mungkin kita tidak harapkan, goblok kamu, gitu aja gak bisa. Sebuah title yang mungkin ayah dunia kita tidak sengaja, karena mungkin emosi. Itu terekam di alam bawah sadar kita. Mungkin yang terekam dalam pikiran kita, dari teman-teman kita, kamu gak layak. Kamu gak layak, kamu sudah melakukan kesalahan yang fatal. Kamu adalah orang yang gagal. Saudara perlu tahu bahwa kegagalan, saudara, itu bukan pribadi. Ketika saudara dikatakan gagal, saudara, kegagalan hanyalah sebuah event atau kejadian. Bukan sebuah pribadi. So jangan cap diri saudara sebagai seorang yang gagal. Hanya eventnya yang gagal. Hanya kejadian yang gagal. You are not fail, saudara. Mungkin terekam dalam pikiran kita dari suami, atau istri kita, atau pasangan kita. Kamu gak bercus urus rumah tangga. Kamu gak pandai memasak. Kamu gak pandai mendidik anak. Tuh, lihat tuh anak kita jadi kayak gitu. Gara-gara lu gak bisa didik anak. Mungkin yang istri berkata kepada suaminya, kamu sih gak bisa cari duit yang benar. Kamu gak bisa cari uang. Kamu gak bisa menghidupi keluarga. Mungkin bahkan terekam dalam pikiran kita, pemimpin saudara di kantor. Berkata, kamu selalu salah. Kamu bodoh. Dan bahkan yang parahnya. Kita dapatkan title ini. Mungkin di gereja, saudara. Kamu gak layak berada di dalam gereja. Karena kamu berdosa. Kamu kemarin habis berzinah kan. Kita begitu dengar itu dari teman-teman kita. Kamu gak layak pelayanan. Karena kamu tatauan sama ngomong kasar terus. Title tersebut mungkin kita dapatkan juga, saudara. Bahkan di gereja, saudara. Bicara tentang title, saudara. Do you know bahwa Tuhan mempunyai, tercatat di Alkitab, mempunyai 950 title. Yang diberikan oleh manusia kepada Tuhan. Dan Tuhan juga meng-declare dirinya sebagai. Contoh. Tuhan mempunyai title yang awal dan akhir. Itu Yeses ayat 41, ayat 4, saudara. Roti hidup. Yohanes 6, ayat 26-35. The consuming fire. Keluaran 15, ayat 7. My shepherd, gembalaku. Masmur 23. The Lord is my strength and my shield. Masmur 28, saudara. Begitu baik title yang Tuhan punya, saudara. Dan saya akan bahas hari ini. Tentang salah satu title yang kita akan temukan di akhir, saudara. Dan saya akan berkotbah tentang hidup Daud, saudara. Mungkin ada bagian dalam hidup Daud yang sering saudara dengarkan, saudara. Tapi hari ini saya akan sedikit membawakannya yang mungkin orang jarang lihat, saudara. Karena Daud tercatat sebagai orang yang paling banyak memberikan title kepada Tuhan. Dan terlebih di Masmur dan di Satu Samuel, saudara. Saudara bisa lihat, begitu banyak Daud menempatkan, menamakan Tuhan. Mempunyai panggilan sayang dari Daud ke Tuhan. Karena Daud merasakan, wow, God is so close to him. Daud, seperti yang saudara tahu, saudara. Daud semulanya adalah seorang gembala, gembala domba, saudara. Dan seperti saudara tahu, Daud mengalahkan Goliat. Kita sering highlight hidup Daud. Dan disitulah titik balik hidupnya, saudara. Dari orang yang ada di padang rumput, yang setiap hari hanya bertemu dengan domba. Singa dan beruang, saudara. Disitulah titik balik hidup Daud. Dan Daud seakan-akan mempunyai semuanya. Daud bisa pergi dan pulang ke istana, saudara. Daud mempunyai istri, saudara. Daud mempunyai popularitas. Daud dieluh-eluhkan oleh orang Israel, saudara. Daud mempunyai kekuatan untuk mengalahkan Goliat. Dan yang terlebih, Daud mempunyai Tuhan, saudara. Hingga suatu hari, saudara. Saul iri kepada Daud. Dan roh jahat menghinggapi Saul. Sehingga Saul ingin membunuh Daud. Kita baca di 1 Samuel 19. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul. Sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu, Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Saul seakan-akan mengambil semuanya itu. Saul membuat apa yang menjadi kepunyaan Daud seakan-akan hilang, saudara. Saul membuat Daud menjadi musuh. Yang tadinya dia bagikan seorang anak, saudara. Orang kepercayaan. Tapi Saul membuat Daud kehilangan itu semua. Daud di 1 Samuel 22 ayat 1. Next. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Dari sana, saudara. Daud pergi meninggalkan kepopularitasannya. Daud pergi meninggalkan keluarganya. Daud pergi meninggalkan rumahnya. Daud tidak bisa mengunjungi istrinya. Daud tidak bisa mengunjungi mentornya yang saat itu adalah Samuel, saudara. Daud tidak bisa mengunjungi baik Allah, saudara. Dan Daud melarikan diri ke sebuah gua yang bernama Adulam, saudara. Dan di gua Adulam tercatat di Masmur 142. Dia berkata demikian, saudara. Nyanyian pengajaran Daud. Ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kehadapannya. Kesesekanku, ku beritahukan kehadapannya. Ketika sematku lemah lasu di dalam diriku. Engkau lah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus ku tempuh. Dengan sembunyi, mereka memasang jerat terhadap aku. Garis bawahnya ayat 5, saudara. Pandanglah ke kanan dan lihatlah. Enggak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarianku, tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepada mu ya Tuhan. Kataku, engkau lah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup. Garis bawah lagi ayat 7, saudara. Perhatikanlah teriakku. Sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku. Sebab mereka terlalu kuat bagiku. Kalau saudara lihat pasal ini. Daud berteriak. Dan ada dua hal yang kita ingin lihat hari ini. Yang pertama, Daud berteriak. Enggak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarianku bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Kalau biasa Daud bersama dengan orang-orang yang dikasihnya. Dengan istrinya. Dengan orang-orang Israel. Kalau biasa Daud ada di rumah, saudara. Dia bisa beristirahat, saudara. Kalau biasa ada orang-orang yang mencari Daud. Mereka ingin ngobrol dengan Daud. Mereka ingin dari orang-orang Israel mengelulukan dia. Status Daud saat itu berubah, saudara. Dari seorang pahlawan menjadi seorang buronan, saudara. Status Daud pada saat itu dari seorang menantu raja, saudara. Menjadi seorang yang diburu raja. Atau bahasa Indonesia yang keren buronan mertua, saudara. Status Daud berubah semuanya. No more friends. No more family. No more home. No more status. Situasi ini mungkin terjadi juga dalam hidup kita, saudara. Tidak ada yang peduli dengan kau. Tidak ada yang peduli apa yang kau perbuat. Tidak ada orang yang bisa menghargai-Mu. Mungkin tidak ada orang yang ingat ulang tahun-Mu. Mungkin segala sesuatu yang kau sudah kerjakan dengan kerja keras, saudara. Tidak ada orang yang melihat. And you feel lonely, saudara. Dan kau merasakan kesepian, saudara. Tidak ada yang ngajak ngomong. Tidak ada yang WA saya. Tidak ada yang mention saya di Instagram. Tidak ada yang mention saya di Facebook. You are nobody. Kau merasa kesepian dan kau berkata. Tidak ada orang di kiri kananku. Lihat, Tuhan. Tidak ada orang yang lihat kiri kananku. Tidak ada orang yang menghiraukan aku. Dan saudara merasakan kesepian. Dan inilah yang dirasakan Daud. Yang kedua, saudara. Sebab aku menjadi sangat lemah, saudara. Daud berkata hal kedua. Aku sudah menjadi sangat lemah, saudara. Saat di Guadulam, saudara. Daud seorang diri, dia merasakan diri sangat lemah. Padahal kalau saudara tahu, saudara. Daud itu orang yang sangat kuat, saudara. Ya mungkin yang sering di highlight adalah momen di mana dia mengalahkan Goliath, saudara. Padahal, saudara tahu betapa kuatnya Daud. Kita lihat ayat ini, saudara. 1 Samuel 18. Sebab pikir Saul, baiklah, ini sebuah cerita, saudara. Baiklah Mikalku berikan kepadanya, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud. Dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya. Pada hari ini, engkau boleh menjadi menantuku. Di ayat 25, kita lompat. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud. Raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin. Sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud. Maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orang yang menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang. Serta membawa kulit katan mereka. Dan dalam jumlah yang genap diberikanlah semua itu kepada raja. Supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Dan inilah saudara, betapa kuatnya Daud. Daud tidak lemah saudara. Daud begitu kuat saudara. Ketika Saul hanya meminta 100 kulit katan saudara. Daud memberikan 200 kulit katan. Yang tidak tahu kulit katan saudara bisa google. Yang cewek mendingan jangan. Yang sudah tahu jangan dibayangkan saudara. Tapi di Gua Adulam itu saudara. Daud seakan-akan kehilangan keberaniannya. Dia menjadi lemah. Daud seakan-akan orang yang paling kuat di Israel. Menjadi orang yang paling lemah di Israel. Dan seorang yang mengalahkan Goliat saudara. Seorang yang mengejar Goliat saudara. Seorang yang mengejar orang-orang Filistin. Saat itu menjadi seorang pecundang. Seakan-akan menjadi seorang pecundang saudara. Pernahkah saudara dalam hidup saudara? Saudara pernah mengalami kemenangan yang begitu besar? Saudara mungkin pernah memenangkan sebuah proyek besar dalam bisnis saudara. Saudara pernah dipuji oleh, dielukan oleh banyak orang. Oleh karena keberhasilan saudara. Saudara mungkin lulus kuliah dengan IPK. Kumlaut saudara. IP 4.0. Saudara mungkin pernah merasakan saudara. Saudara membangun sebuah gereja yang begitu besar. Tapi seakan-akan. Untuk saudara yang hari ini saudara memimpin gereja. Yang saudara menyaksikan online. Hari ini tidak ada orang yang mengikuti saudara. Saudara merasa lemah. Saudara pernah merasa karir saudara begitu tinggi saudara. Saudara dieluk-elukan oleh karyawan saudara. Tapi mungkin karena satu dua hal. Saudara mengalami kegagalan dan saudara merasakan itu semua tidak berarti. Dan aku lemah sekarang. Dan saudara pernah merasakan kehidupan yang begitu saudara nikmati. Saudara mempunyai banyak uang mungkin. Tapi hari ini mungkin saudara tidak lagi merasakannya. Dan saudara merasakan. Dan saudara berteriak kepada Tuhan. Aku lemah. Aku lemah. Aku sendirian. Dan aku lemah. Engkau merasa your golden time has passed. Engkau tidak hidup seindah dulu saudara. Engkau tidak sekuat dahulu. Dan itulah tangisan Daud. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan secara spesifik menjawab doa Daud saudara. Tangisan Daud yang pertama saudara. Dia berteriak. Aku sendiri. Engkau tidak ada orang yang ada di sampingku. Kita bacakan di 1 Samuel 22 ayat 1 saudara. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Garis bawah ini. When his brothers and all of his father's household. Saudara dalam bahasa Inggrisnya. Mendengar hal itu. Pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Lihat hal yang indah ini saudara. Saya baru sadari saudara. Saya enggak tahu kalau saudara sudah sadar atau enggak saudara. Daud semasa hidupnya ketika momen sebelum dia mengalami hal ini. Hubungan dia dengan keluarganya tidak indah. Ayahnya saudara. Ketika ada Samuel datang untuk memilih salah seorang anak yang menjadi raja saudara. Daud enggak masuk hitungan saudara. Daud enggak masuk hitungan. Kenapa? Ayahnya enggak menganggap Daud saudara. Yang artinya apa? Daud mempunyai hubungan yang buruk dengan ayahnya saudara. Dengan ayah kandungnya. Daud seakan-akan ditendang dari keluarganya. Dan disuruh mengembalak ngambing domba. Sementara kakak-kakaknya. Mereka mendapatkan jabatan atau pekerjaan. Untuk melayani raja sebuah kontras saudara. Bahwa ayahnya memilih Daud untuk pekerjaan yang hina saudara. Pekerjaan yang rendah saudara. Dan saudara bisa lihat. All of his father's household. Yang artinya apa? Ayahnya datang ke gua Adulam. Dan kakak-kakaknya yang saat itu meremehkan Daud. Kakak-kakaknya saat itu membuang Daud. Sering memarahi Daud saudara. Mengucilkan Daud. Saat itu mereka datang ke gua Adulam. Dan mereka datang dan melihat Daud. Dan mereka menemani Daud saat itu saudara. Apa yang ingin Tuhan pulihkan saudara pertama kali? Hubungan ayah dan anak saudara. Apa yang ingin Tuhan pulihkan saudara? Hubungan keluarga. Yang tadinya hancur. Yang tadinya rusak saudara. Mungkin ini tidak terlihat oleh kita. Mungkin ini tidak terlihat oleh Daud saat itu. Mungkin hubungan ayah yang rusak bagi Daud bukan sesuatu yang big. Bagi kita keluarga kita bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan saudara. Tapi remember the first thing yang Tuhan berikan kepada Daud. Bukan orang lain. 400 orang datang belakangan. Yang Tuhan kirimkan adalah ayahnya. Keluarganya. Dan ketika engkau merasakan hari engkau sendiri saudara. Tuhan ingin lihat. Tuhan ingin pulihkan. Yang pertama adalah your family saudara. Ayahmu. Saudaramu saudara. Bagi Daud mungkin ini gak butuh. Tapi Tuhan tahu. Daud. Inilah yang kau paling butuhkan. Lebih dari 400 orang ini Daud. Aku ingin kau pulih keluarga mu. Lebih dari pasukan. Lebih dari kekayaan. Lebih dari support dari raja bangsa lain. Aku kirim ayahmu. Aku kirim keluarga mu. Sebab di Malaiki 4 ayat 6. Inilah hati Tuhan. Bagi Daud. Bagi saya. Dan bagi saudara. Next. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak. Berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak. Kepada bapak-bapaknya. Sama seperti hidup kita. Sama seperti engkau saudara. Tuhan mau pulihkan relationshipmu. Tuhan mau pulihkan hubunganmu. Kalau engkau seorang ayah. Mungkin anak saudara sudah berumur. Dan usianya mungkin di saat-saat dia mempunyai hati yang rebel saudara. Hati yang susah untuk dia sulit. Tapi Tuhan juga buat hati anak-anak. Balik kepada ayahnya saudara. Ketika engkau berdoa atas kesendirianmu. Saudara mungkin hari ini saudara belum mempunyai keluarga kandung saudara. Belum mempunyai seorang anak saudara. Mungkin terlebih dahulu Tuhan bukan memberikan orang yang banyak di sekelilingmu. Tuhan mungkin gak langsung berikan engkau seorang suami. Tuhan mungkin gak berikan engkau seorang pacar baru. Atau bahkan komunitas baru saudara. Tapi Tuhan mungkin ingin pulihkan hubunganmu di orang-orang terdekatmu. Yaitu keluargamu sendiri saudara. Dan juga Tuhan berikan orang-orang lain. Di sampingmu. Tuhan memberikan keluarga untuk orang-orang yang merasa terdekatmu saudara. Dan saya berkata saudara. Tuhan adalah penelitian kita saudara. Di dalam sebuah penelitian perang saudara. Kalau kita sebagai penelitian saudara. Kalau kita sebagai seorang yang datang korban perang. Kita akan menemukan sesama korban perang. Dan saya ingin katakan juga saudara. Gereja ini adalah gua adulamu. Saudara gak bisa menemukan family. Mungkin keluarga kandung saudara sudah menutup hubungan. I can tell. Saya bisa berkata dengan jelas. This is your family. This is your family saudara. Karena Tuhan memberikan family yang baru. Ketika engkau sendiri. Ketika Daud berteriak Tuhan aku sendiri. At that very moment saudara. Tidak dijelaskan dalam Alkitab. Tuhan gak kirim satu. Tuhan kirimkan pulihkan semuanya. Tuhan pulihkan. Tuhan berikan yang baru untuk saudara. Saya rindu saudara yang hari ini. Saudara merasa kesepian saudara. Hey. Buka matamu saudara. Lihat kiri kananmu saudara. This is a family. Saudara hari ini merasa kesepian. We have community saudara. Kita ada komsel saudara. Dan ada orang-orang. Yang ingin peduli dalam hidupmu saudara. Lalu kita lihat. Yang kedua. Dan Tuhan jawab Daud. Atas tanggisan dia yang kedua. Ketika dia lemah saudara. Di 1 Samuel 27. Tuhan berkata. Ditulis. Tapi Daud berpikir. Dalam hatinya. Bagai manapun juga. Pada suatu hari. Aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku. Selain meluputkan diri. Dengan segera ke negeri orang. Filistin saudara. Maka tidak ada harapan bagi Saul. Untuk mencari aku lagi. Di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Berkatalah Daud kepada Akis. Pemimpin orang Filistin. Jika aku mendapatkan belas kasihanmu. Biarlah diberikan kepada aku tempat di salah satu kota. Di tanah datar. Supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini. Maka pada hari itu Akis memberikan ziklak kepadanya. Itulah sebabnya ziklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda. Raja-raja orang Israel sampai sekarang saudara. Daud tahu bahwa dirinya lemah dan gak bisa melawan Saul saudara. Tapi saudara tahu orang Filistin. Goliath itu orang Filistin saudara. Saudara ingat bagaimana Daud membunuh 200 orang dan mengambil kulit katan mereka. Itu orang Filistin saudara. This is not make sense. Gak masuk akal saudara. Seorang yang harusnya. Orang Filistin yang harusnya sudah dirugikan. Sedemikian rupa saudara. Saat itu Akis pemimpinnya. Dia mengasihi Daud saudara. Dan inilah cara Tuhan bekerja dalam hidup Daud. Aku lemah Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi saudara. Di 1 Samuel 3.1. Sementara itu orang Filistin berperang. melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Dan banyak yang mati terbunuh. Di pegunungan Gilboa. Salah satunya adalah Saul saudara. Tuhan membuat orang Filistin pada saat Daud lemah. Berperang untuk Daud saudara. Tuhan memakai bahkan yang musuh Daud. Yang seharusnya benci saudara kepada Daud. Menjadi kawan Daud dan berperang bagi Daud. Tuhan memakai orang Filistin yang harus menjadi musuh Daud. Menjadi orang-orang bangsa yang mengalahkan Saul saudara. Dan Saul mati bukan di tangan Daud. Bahkan Saul mati di tangan musuhnya Daud saudara. Di saat yang gak make sense buat Daud. Daud hanya perlu duduk saudara. Daud hanya perlu duduk. Daud hanya perlu menangis kepada Tuhan saudara. Dia gak perlu menjadi kuat saudara. Gak make sense sebagai orang Filistin untuk berperang bagi Daud saudara. Gak make sense bagi Daud untuk bisa mendapatkan bahkan kota di tanah orang Filistin. Kalau bukan Tuhan siapa yang bisa bekerja seperti ini? Tuhan memberikan jawaban kepada Daud. Di luar nalar Daud. Di luar nalar kita saudara. Sama seperti Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Gak ada make sense-make sense-nya saudara. Gak pakai nalar saudara. Karena Tuhan tidak dibatasi oleh nalarmu saudara. Tuhan keajaiban Tuhan. Pemberian Tuhan. Tidak dibatasi dengan logika kita. Jadi jangan membatasi Tuhan. Jangan membatasi imanmu dengan nalarmu. Karena dia memberikan kita pemberian di luar nalar kita saudara. Ada saatnya saudara kuat saudara. Ada saatnya saudara maju berperang bagi Tuhan. Ada saatnya saudara mengalahkan Goliat saudara. Ada saatnya saudara membunuh 200 orang Filistin saudara. Ada saatnya saudara harus berani menginjili. Ada saatnya saudara harus bangun komsel. Ada saatnya kita menggalangkan dana untuk membangun gereja. Ada saatnya kita membangun sebuah komsel saudara. Tapi ada saatnya juga saudara duduk manis saudara. Saudara duduk dan berteriak dan menangis kepada Tuhan. Ada saatnya saudara gak melakukan apa-apa saudara. Hal yang paling sulit mungkin untuk tipe orang seperti saya saudara adalah gak bisa diem saudara. Mudah bagi saudara untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Mudah bagi saya untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan saudara. Tapi sulit bagi saya untuk duduk manis dan percaya kepada Tuhan. Sulit bagi saya untuk berteriak dan menangis. Sulit bagi saudara untuk berteriak dan menangis seperti seorang anak berteriak kepada bapaknya. Mengapa? Karena kita merasa kuat saudara. Kita merasa kuat dan kita dengan status kita yang kita punya di dunia ini kita merasa kuat. Sulit untuk menjadi seorang anak saudara. Tapi saya ingin katakan kepada saudara hari ini. It is okay. It is okay. When we become weak saudara. So we can see how strong is our God saudara. Ada saatnya saudara duduk. Mungkin hari ini saudara bisa belajar untuk saudara berdiam. That's why ada lagu. Ajarku berdiam saudara. Ajarku berdiam karena sulit bagi kita. Untuk berdiam saudara. Dan disitu kita mengerti saudara. Ada sebuah ayat di perjanjian baru saudara. Di dalam kelemahankulah kasih karuniamu bekerja secara sempurna saudara. That's why di Masur 46 ayat 1. Daud berkata. Daud memberikan title ini kepada Tuhan. God is our refuge and strength. That's personal help dari Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang Daud bisa lihat. Tangan Tuhan sendiri yang Daud bisa rasakan. Memberikan, membuat Daud memberikan title, panggilan sayang kepada Tuhan. My God, my refuge, and my strength saudara. Who is God for you? Who is God for you? What title? What label? Yang saudara berikan secara pribadi kepada Tuhan saudara. Boleh saya panggil tim musik untuk maju saudara? Ada satu momen dalam hidup Daud saudara. Ada satu momen. Di mana Daud merasakan sukacita. Di mana Saul telah mati. Di mana banyak hari itu bangsa Israel mengangkat Daud menjadi seorang raja. Di mana Tuhan telah memberikan kemenangan-kemenangan yang begitu banyak kepada Daud saudara. Di mana Daud ada satu momen saudara ingat di ayat. Di mana Daud menari kegirangan saudara. Dan dia menari seperti orang gila. Sampai istrinya juga ilfil saudara ngeliat dia. Dan Daud menulis di salah satu masmur. Ada title. Ada title yang begitu pribadi yang Daud berikan kepada Tuhan. Dan di masmur 68 ini. Daud berkata kepada Tuhan. Bapak-bapak bagi anak yatim. A father to the fatherless. Dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah digidiaman yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia meluarkan orang-orang tahanan. Sehingga mereka bahagia saudara. Ketika Daud sudah melewati masa-masa sulitnya. Daud memberikan title ini. A father to the fatherless saudara. Karena Daud merasakan bahwa I am fatherless. I am fatherless Tuhan. Daud mungkin mempunyai seorang ayah kandung saudara. Tapi ayah kandungnya gak pernah menganggap Daud saudara. That's why dia berteriak kepada Tuhan. Dia memberikan title. You are a father. When I am a fatherless. Kau bapak. Bagi anak yatim. Akulah seorang yatim saudara. Mungkin kau tidak mempunyai seorang ayah kandung. Yang bisa memberikan engkau apa yang kau ekspektasikan. Mungkin ayah kandungmu kasar. Mungkin ayah kandungmu saudara. Tidak bisa memberikan contoh yang baik. Dan itu terus berlanjut ketika kau menjadi ayah. Itu akan-akan berlanjut terus saudara. Penting untuk saudara tahu. Mengapa Tuhan berkata. A man after my own heart. Orang yang paling dekat bagiku. Tuhan memberikan title kepada Daud. A man after my own heart. Orang yang paling dekat. Orang yang aku suka. Orang yang aku sayang. Pada saat perjanjian lama saudara. Apa perbedaan Daud. Masih banyak orang-orang yang mungkin lebih kuat. Lebih gagah. Apa perbedaan Daud dengan bangsa Israel yang lainnya. Dengan orang-orang lainnya saudara. Saudara perhatikan di masyarakat 142. Yang tadi kita baca di awal saudara. Dengan nyaring aku berseru-seru. Cry kepada Tuhan. Aku berseru-seru. Kepadamu dua kali. Cry ya Tuhan. Dan di ayat 7. Perhatikanlah teriakanku. I cry again. Apa yang anak anda lakukan ketika mereka tidak bisa melakukan apapun. They cry. They cry saudara. Ketika mereka mengingini sesuatu. Mereka menangis saudara. They seek you. Mereka mencari engkau saudara. Jadi bukan karena Daud hebat. Bukan karena Daud mengalahkan Goliath. Bukan karena Daud hidup kudus saudara. Tapi karena Daud menempatkan dirinya sebagai seorang anak. Sebagai seorang anak saudara. That's why Daud dikatakan sebagai a man. A man after God's own heart saudara. Ada momen-momen saudara dalam hidup kita. Orang tua kita merawat kita dari kecil saudara. Ayah dan ibu kita merawat kita. Memandikan kita. Dia membelikan mainan untuk kita. Membayar uang sekolah kita yang berat saudara. Siapa yang merasakan membayar uang sekolah berat hari ini. Yes I feel it too. Dia bayar uang sekolah kita. Dia mempunyai power saudara. Dia mempunyai sosok untuk hidup kita saudara. Until one day saudara. Until one day saudara. Kita merasa lebih hebat dari ayah kita. Until one day. Kita merasa ayah kita tidak mempunyai power yang sedemikian rupa pada saat kita kecil saudara. Kita merasa lebih mempunyai uang dari ayah kita. Kita merasa lebih kuat dari ayah kita. Kalau dulu kita yang diberi oleh ayah kita. Sekarang kita yang memberi uang untuk ayah kita saudara. It's good saudara. Salah satu hal yang paling menyenangkan dalam hidup saya saudara adalah saya berada di samping ayah saya yang sakit saudara. Waktu dia sekitar 9 tahun atau 10 tahun yang lalu saudara. Ayah saya pertama kali di rumah sakit saudara. Saya menemani dia dan itu pertama kali saya memandikan dia saudara. Memandikan karena ayah saya sudah sulit untuk bergerak saudara. Saya merawat ayah saya sampai akhirnya ayah saya meninggal di samping saya saudara. Kakek saya juga meninggal di samping saya. Kakek saya meninggal di samping saya. Ayah saya meninggal di samping saya pas di rumah sakit. Jadi ada bagusnya kalau saudara sakit di rumah sakit jangan panggil saya saudara. Takutnya ada saya, ada meninggal gitu ya. Don't. Just kidding. That's a beautiful moment for me. Pastor Indra minggu lalu berkata, It's good. Ada berkat tersendiri untuk saudara bisa merawat, memberikan uang kepada orang tua saudara. Tapi seringkali kita lupa saudara. Seringkali kita lupa menjadi seorang anak, rasanya seperti apa saudara. Kita sering lupa saudara menjadi seorang anak karena kondisi orang tua kita tidak memungkinkan untuk menjadi seorang ayah saudara. Kita gak lagi dimanja oleh bapak kita. Kita gak lagi diberikan uang oleh bapak kita. Kita gak lagi dibela, kita gak lagi dipeluk oleh orang tua kita. Kalau ada masalah mungkin Bapak saya mungkin gak bisa. Udah lah, biarkan masalah ini saya yang hadapi sendiri. Mungkin waktu saudara kecil, saudara akan ngadu. Wah apa, gue dibully. Wah apa, gue pengen beli mainan. Kita bisa mengadu, saudara. Tapi saya ingin katakan, Tuhan tetap ingin menjadi Bapakmu. Tuhan tetap menganggap engkau sebagai seorang anak. Tuhan senang dengan teriakanmu ketika anak saya menangis, saudara. Tidak ada satu tangisan pun yang saya tidak peduli, saudara. Bahkan setiap tangisan saya, Tuhan dengar. Setiap tangisan saudara, 10 kali saudara menangis. 10 kali Tuhan akan datang menggendong saudara. 10 kali saudara meminta tolong. 10 kali Tuhan akan datang untuk saudara. Untuk masalah-masalah yang kecil, untuk masalah-masalah yang besar. Hey, you are still a son for God. Engkau tetap anak, saudara. Jangan berhenti menjadi anak ketika engkau sudah mulai menjadi ayah. Karena bagi Bapak, engkau tetap anak, saudara. Don't stop, be a son. Jangan lupa menjadi seorang anak, saudara. Karena keadaan dunia, saudara. Karena mungkin saudara punya anak. Karena saudara mungkin harus kuliah. Saudara mungkin belum punya keluarga. Saudara belum punya anak, saudara. Tapi saudara lupa menjadi seorang anak. Saudara lupa rasanya menjadi seorang anak. Saudara lupa berteriak. Saudara lupa menangis kepada Tuhan. Dan saudara, dengan segala keterbatasan saudara. Dengan segala keterbatasan bagi seorang manusia. Naturally, saudara-saudara effort diri sendiri. Untuk menolong keadaan saudara. Tapi saat ini saya ingin katakan kepada saudara. Kalau hari ini engkau tidak bisa. Kalau hari ini engkau tidak tahu apa yang engkau harus perbuat. Ada bagus yang engkau duduk. Inilah saat yang engkau duduk manis. Dan berteriak kepada Bapak. Dan mengizinkan Tuhanmu sebagai seorang Bapak. Untuk mengendok engkau di pundaknya. Tuhan gak pernah gagal. Dalam hidupmu. Tuhan gak pernah gagal, saudara. Tuhan gak pernah gagal untuk mendengarkan teriakanmu. Just cry, saudara. You are still a child. Menangislah, saudara. Saya tutup dengan ayat ini, saudara. Mati 19, ayat 14. Tapi Yesus berkata. Biarkanlah garis bawah ini. Anak-anak itu, saudara. Janganlah menghalangi mereka datang kepada aku. Sebab, garis bawah lagi. Orang-orang. Yang seperti itulah yang punya kerajaan surga. Perhatikan subjeknya, saudara. Anak-anak. Lalu, tiba-tiba Tuhan Yesus berubah. Orang-orang. Artinya apa, saudara? Orang-orang dalam bahasa aslinya. Such a man. Artinya apa? Orang yang menganggap dirinya sebagai seorang anak adalah empunya kerajaan surga. Sebagai seorang anak. Engkau tidak perlu sempurna. Sebagai seorang anak. Engkau gak perlu merasa pintar, saudara. Ketika saya mau punya seorang anak, saudara. Ada saatnya dia belajar berjalan, saudara. Saya pegangnya, saudara. Saya pegangnya dia, saudara. Tapi ada saatnya, saudara. Saya lepas dia supaya dia belajar berjalan sendiri. Dua-duanya ada saya, saudara. Dua-duanya ada saya. Ada saatnya kau berperang. Ada saatnya kau harus bangun pagi, meniti karir. Tapi ada saatnya juga kau duduk diam. Tapi dua-duanya, saudara. Ada Tuhan, saudara. Dua-duanya ada Tuhan, saudara. You are still a child. Hari ini saya ingin ajak saudara. Untuk berdiam. Untuk menangis. Just come. For who you are, saudara. Orang-angis. Saya inginis. Saya inginis. Saya inginis. Terima kasih. Terima kasih.